Oh, kita akan membuat daunnya Dengan menggunakan tusuk gigi Dianyam, teman-teman Jadi, seperti ini tuh Kembali lagi bersama Gabriel disini Dan hari ini kita mau membuat mahkuta dari daun Hmm, sepertinya aku butuh bala bantuan nih Papi, tolong Oke, halo Papi disini mau nemenin Abel Supaya Abel bisa membuat mahkutannya dengan bagus Ya, Bele Oke, yuk Di mana nih? Kita buatnya jadi seperti apa? Pertama-tama kita harus di mana? Kita akan membuat daunnya Dengan menggunakan tusuk gigi Dianyam, teman-teman Jadi, seperti ini tuh Nanti kalau sudah Jadi baru kita bentuk Yuk, saksikan kita lihat bagaimana Abel membuat mahkutannya Membuat keterampilan mahkota dari daun ini sangat gampang loh Caranya Pertama-tama kita lipat bagian bawah daun ke bagian belakang Supaya nanti sama rata hasilnya Kemudian, dua daun yang sudah kita lipat bagian bawahnya ke belakang Kita gabungkan dengan menggunakan tusuk gigi Lakukan ini terus-menerus Hingga nanti jumlah daunnya cukup untuk dilingkarkan di kepala orang yang hendak memakainya Wah, Kayla baik sekali Mau bantuin Abel bikin keterampilan mahkota dari daun Membuat keterampilan mahkota dari daun ini Hanya membutuhkan dua bahan loh Yaitu tusuk gigi dan daun Daun yang dipakai bisa daun apa saja Tapi sebaiknya daunnya cukup lebar dan cukup tinggi Cukup lebar supaya dapat dianyam dengan menggunakan tusuk gigi Dan cukup panjang supaya nanti betul-betul bisa dipakai di kepala Daun yang Abel pakai untuk membuat mahkota ini juga metik dari halaman rumah kok Ingat-ingat untuk membersihkan daunnya ya Sebelum mengerjakan keterampilan ini Bisa dengan cara dicuci atau dengan dilap Kemudian kita biarkan dulu hingga kering sebelum kita pakai Wah, Mami gak nyangka Ternyata kepala Abel gede juga ya Setelah ukurannya betul-betul sesuai Lalu kita sematkan tusuk gigi terakhir Hingga daun itu menjadi lingkaran Dan jadi mahkota Mahkotanya sudah selesai Coba kita lihat Ya, sebentar Lihat dulu Coba Abel sambil ke videonya Lihat disini sama Kayla Guys, coba lihat disini Abel Wah, akhirnya jadi juga Jadi juga ya Gimana Abel? Terima kasih Papi udah bantuin Abel Membuat mahkota daun Eh, Abel lagi gambar apa tuh? Terus kok disebelahnya ada biji-bijian Ada biji kacang tanah Ada biji jagung Ada biji kacang hijau Mau ngapain ya? Oh, Abel mau bikin kolase guys Kolase adalah karya seni Yang menggunakan teknik menempel Dengan menggunakan berbagai bahan Bahan-bahan yang digunakan Bisa seperti biji-bijian Kemudian bunga kering Ataupun ranting Dan sebagainya Disini Abel menggunakan biji-bijian Dan memilih gambar ikan Untuk membuat kolasenya Bahan-bahan yang dipakai Abel Untuk membuat kolasenya Sangat sederhana Hanya perlu kertas gambar Spidol Lem Dan biji-bijian Mengerjakan kolase Sangat baik Untuk mengembangkan Imajinasi dan kreativitas Anak loh Selain itu Anak belajar Mengenal lebih dalam Mengenai bahan-bahan yang digunakan Serta bagaimana Cara mengkombinasikan Bahan Dan warna bahan Pada kolasenya Wah kolasenya Abel Hampir selesai guys Cantik ya Hasil kolase ikannya Guys Ini Hasil kori aku Ikan yang aku gambar Dan dihiasi biji-bijian Bagus kan Kalian juga bikin ya Di rumah Gampang kok Kolase ikannya Abel Dipajang loh Di meja belajar Walaupun Biji-bijiannya Udah pada copot Badan ikannya Jadi ompong deh Halo guys Hari ini Kita mau Membuat Celengan Dari Stik es krim Yang pertama Kita butuh Helem Stik es krim Spidol Sama Penggaris Dan cutter Yuk langsung Buat aja Pertama-tama Stik es krim Kita susun Hingga membentuk Perpaduan warna Yang cantik Setelah itu Kedua sisi kanan Kirinya Kita ratakan Menggunakan Tangan Atau Menggunakan Penggaris Sekarang Saatnya Merekatkan Stik es krim Yang tadi Sudah kita susun Caranya Seperti ini Ambil Dua Stik es krim Beri lem Lalu Tempelkan Secara Diagonal Ke Susunan Stik es krim Yang sudah Kita buat Tadi Sisi Sisi ini Sisi ini Akan menjadi Sisi bagian Dalam Dari Celengan Yang kita Buat Ya Aduh guys Capek Banget Kita udah Bikin Capek Capek Dan Waktunya Memasang Tanpa Mas Memasang Susunan Stik es krim Ini Adalah Tahap Akhir Dari Pembuatan Celengan Saat Menempelkan Susunan Stik es krim Hati-hati Dalam Memberikan Lem Supaya Lemnya Tidak Beleber Setelah Itu Saat Proses Pengeringan Lem Susunan Stik es krim Yang tegak Berdiri Perlu Disanggak Supaya Tidak Jatuh Haduh Akhirnya Selesai Guys Inilah Jadinya Mana Oh Ini Atas Dan Akhirnya Kita Berhasil Membuat Celengan Dari Stik es krim Oke Guys Sekian Video Kali Ini Pastiin Kalian Subscribe 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 Comment Share And Subscribe Bye 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 Terima kasih telah menonton!